Pada seonang Kaupaten Emajede, Asmadi membunuh warganya. Ada pun kejadian terjadi sekitar pukul 19.30 Wita pada Minggu 24 November 2024. Ada pun korban bernama Sukading warga Dosun Parabaya. Korban tewas ditebas dirubah pelaku di Dosun Barutaku Pompati. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Sulbar. Abdullah Rahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Rekan Adila di studio dan pemirsa tribunals dimanapun Anda berada. Jadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kecematan Tubuh Tendana, dia telah melakukan aksi pembunuhan terhadap salah seorang warganya di kediaman Kepala Desa sendiri. Di mana peristiwa ini terjadi pada minggu pukul 18.00 menjelang Maghrib. Di mana kejadian ini berawal saat korban mendatangi rumah pelaku dalam hal ini Kepala Desa. Korban sempat menggembar-gembar motor di depan rumah pelaku dan kemudian teriak dengan melakukan pengancaman terhadap pelaku sendiri, yakni Kepala Desa. Namun pada saat itu korban langsung memasuki ruangan rumah pelaku. Dan saat itu pelaku merasa panik dan langsung mengambil sebelah parang yang tersimpan di dalam atau di bawah meja kerjanya dan langsung menebas leher korban hingga tewas di dalam rumah. Setelah kejadian itu pelaku atau Kepala Desa ini bersama istrinya langsung kabur atau menyerahkan diri ke Polsek Setempat dan kemudian menuju Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan. Atas kejadian ini koronologinya adalah ini adalah adanya dendam lama atau peristiwa masalah yang lama dan itu kembali dikongsi dari dua kebelah pihak ini sehingga korban dan pelaku ini terlibat permesalahan dan adanya korban meninggal dunia. Nah hingga saat ini polisi telah mengamankan pelaku di Polres Majene dan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lanjutan terkait dengan motif pelaku menghajar atau mengguni korban di KDWnya sendiri. Sementara itu rumah pelaku juga sempat diamuk masa oleh warga sekitar karena merasa Kepala Desa ini telah melakukan aksi pembunuhan terhadap warganya sendiri. Dan akhirnya membuat rumah Kepala Desa mengalami banyak kerusakan mulai dari pintu kemudian kaki jendela hingga kursi-kursi yang ada di dalam rumah Kepala Desa ini juga sudah diamuk oleh keluarga dari korban. Saat ini korban sudah dikembungkan di Desa Tubuh Kecamatan Sendana. Dan untuk Kepala Desa sendiri sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Demikianlah di lah, gembur kembali ke S.P.D. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silahkan bertugas kembali. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.